kita lanjut bahas spoiler wudong kian kungsi setempat episode 20 oke lah gak usah cacisot banyak baca kita langsung aja ke pembahasan cerita dimulai dari satu tahun lalu di rumah keluarga Lin pada saat itu terdengar suara berisik dari kamar cintan Lin Xia yang mendengar hal itu pun mulai mengecek ke dalam kamar cintan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi namun tiba-tiba saja Lin Xia dibuat kaget karena pada saat ini cintan sudah jatuh terkapar di lantai sontak hal itu membuat Lin Xia berteriak cintan? dia pun panik dan segera membangunkan tubuh cintan Lin Xia pun bertanya apa yang terjadi dan kini Lin Xia akan membawa cintan ke tempat kakek Lin Zhentian namun Lin Xia tidak sengaja melihat sebuah mangkok bekas bubur obat tergeletak di lantai Lin Xia pun bertanya apakah cintan baru saja memakan bubur obat buat tanya sendiri cintan pun menjawab iya namun setelah menelannya dia langsung pingsan di dalam hati Lin Xia pun berkata suatu hari nanti kau akan meracuni dirimu sendiri tiba-tiba saja cintan berkata aneh aku tidak mengerti kakak Lin Xia biasa makan obat ini tanpa masalah Lin Xia pun menjawab cintan memasak bubur obat itu tidak boleh sembarangan apalagi jika untuk kau makan sendiri di dalam hati Lin Xia mengatakan jika si Lin Dong itu perutnya kuat sekali cintan pun kembali mengatakan tapi kak Lin Dong bilang dia merasa segar setelah memakan bubur obat-obatan buatanku apakah dia berbohong cintan kemudian menoleh ke arah Lin Xia sontak hal itu membuat Lin Xia kaget dan dia berkata aku tidak bisa mengungkapkan kebenaran yang kejam ini Lin Xia pun kali ini bicara perlahan pada cintan jangan dipikirkan aku yakin Lin Dong sangat berterima kasih karena kau sudah membuatkannya sesuatu untuk dimakan setelah mendengar ucapan Lin Xia cintan pun seketika menjadi senang dan dia berkata kak Lin Xia aku mengerti aku akan terus meningkatkan kemampuan meracik obatku dan menolong kak Lin Dong saat dia kembali aku akan membantunya menjadi lebih kuat di dalam hati Lin Xia pun berkata kalau Lin Dong mati keracunan apakah aku juga akan menjadi pelakunya keesokan harinya di pegunungan di hutan belakang kota Kin Yang pada saat ini cintan sedang berada di tempat itu untuk mencari bahan obat-obatan karena bahan obat yang dia buat sebelumnya tidak memiliki khasiat maka hari ini cintan akan mencari herbal yang lebih langka dan bagus namun cintan yang tidak tahu soal obat-obatan pun dengan sembarangan memetik daun obat dia membuang bahan-bahan berkualitas dan malah mengambil bahan obat yang buruk dan pada saat ini cintan merasa mendapatkan herbal yang bagus namun faktanya yang didapatkan oleh cintan itu adalah tumbuhan yang beracun ternyata dari tadi cintan sedang diawasi oleh tiga orang penjahat mereka merasa beruntung karena cintan dari keluarga Lim yang kaya datang sendirian ke dalam hutan ini mereka bertiga pun akan menculik cintan agar bisa mendapatkan imbalan yang besar namun salah satu dari penjahat berkata jika cintan kabarnya tidak bisa diremehkan apakah mereka bisa mengalahkan cintan namun bos dari penjahat itu dengan cepat menunjukkan sesuatu dia berkata jangan khawatir aku punya benda ini harganya juga sangat mahal selama target ada di level Yuan Surgawi ke bawah benda ini pasti ampuh dua anak buah dari penjahat itu pun senang karena bos mereka memiliki barang yang bisa melumpuhkan cintan dan saat ini dua penjahat itu pun menunggu cintan dari balik pohon mereka akan segera melakukan penyergapan ketika cintan sudah dekat dan tiba-tiba saja cintan pun kini dibuat kaget dia pun dengan cepat menoleh namun yang dilihat cintan pada saat ini adalah seorang wanita misterius yang sedang duduk di atas penjahat yang sudah gosong wanita itu pun melihat ke arah cintan dan kini dia berkata halo gadis kecil cintan pun tersenyum dan dia mengatakan ah aku tidak tahu kalau ada orang lain di pegunungan ini salam kenal bibi panggilan bibi itu membuat si wanita misterius kaget dan merasa dirinya tua sekali dia pun kemudian mencubit pipi cintan dan berkata bibi katamu? maksudmu kakak? iya kan? cintan yang kesakitan karena pipinya telah dicubit pun mengatakan ah salam kenal kakak yang cantik wanita misterius itu pun tersenyum dan dia mengatakan hohoho adik kecil kamu lucu sekali siapa namamu? cintan sambil memegangi pipinya yang sakit karena dicubit berkata bahwa namanya adalah Lin Cintan dan pada saat ini cintan melihat ke arah belakang dari wanita misterius kemudian bertanya gundukan hitam apa itu? wanita misterius itu pun menjawab bahwa itu hanyalah sampah masyarakat dan tidak perlu dibikirkan si wanita itu kemudian berjalan bersama cintan dia kemudian bertanya adik kecil kenapa kau menjelajahi pegunungan ini sendirian? cintan pun mengatakan bahwa dia sedang mencari bahan obat untuk kakaknya karena cintan akan membuatkan bubur obat untuk membantu pelatihan dari sang kakak wanita itu bertanya kembali oh, kakakmu sudah ada di tahap berapa sekarang? cintan pun menjawabnya dia sudah berlatih jauh dari rumah selama satu tahun sekarang aku yakin setidaknya dia sudah mencapai tahap penciptaan Ki dia benar-benar sangat kuat wanita yang mendengar jika kakak dari cintan sampai di tahap penciptaan Ki pun dia tiba-tiba tertawa dengan keras dan mengatakan bukankah dia sama saja dengan monyet? lemah sekali kata-kata itu sontak membuat cintan marah karena kakaknya telah diejek melihat cintan marah si wanita pun segera meminta maaf karena dia keceplosan dan tidak bisa menahan tawanya wanita misterius itu merasa bahwa di kerajaan kecil ini ternyata tahap penciptaan Ki sudah dianggap bagus dan kini si wanita melihat cintan sambil mengatakan tapi kau punya potensi yang bagus dengan latihan kau bisa sampai ke tahap nirwana kata-kata itu seketika membuat cintan menjadi kaget dia pun menegaskan apakah dia tidak salah dengar tahap nirwana wanita itu pun menjawab benar kalau kau mau kulatih selama beberapa tahun kau sudah bisa menjadi ahli bela diri di tahap nirwana cintan pun terdiam sejenak kemudian dia berlari ke belakang pohon dan berkata ibu bilang aku harus cepat pulang dadah sontak hal itu membuat si wanita misterius menjadi tersinggung kenapa cintan harus bersembunyi dan berkata seperti itu seolah-olah cintan telah menganggap dia sebagai seorang penjahat wanita misterius itu kemudian menatap cintan dan dengan serius dia berkata saat ini kau terlalu lemah jadi kau tidak mengerti kekuatan yang kumiliki lihatlah baik-baik seketika wanita misterius itu pun melemparkan batang kayu kecil ke belakangnya dengan cepat batang kayu kecil itu meluncur ke arah gunung yang ada di belakang si wanita cintan yang melihat hal itu pun seketika menjadi kaget dan tiba-tiba saja tuar puncak gunung itu meledak dengan keras dan kini puncak gunungnya benar-benar berubah menjadi debu si wanita kemudian berkata ahli bela diri sejati tidak perlu mengandalkan teknik khusus hanya dengan menggunakan sedikit energi mereka bisa menggemparkan gunung dan lautan cintan yang sebelumnya tidak pernah melihat kekuatan seperti itu pun sontak berteriak lu 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 luar biasa dan kini si wanita itu menatap cintan sambil mengatakan cintan dengan potensimu kau bahkan bisa melampaui tahap lirwana wanita misterius itu juga mengatakan jika dirinya tidak menyangka akan menemukan harta karun seperti cintan saat pertama kali datang ke kota dinastian sayang jika rasanya dia harus membiarkan cintan berlatih sendirian wanita itu pun kembali memberikan penawaran apakah cintan mau menjadi salah satu bagian dari orang terkuat di dunia cintan pun hanya bisa bengong kemudian dia mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki cita-cita untuk menjadi orang terkuat di dunia hal ini membuat si wanita misterius berteriak dengan keras dia pun bertanya apakah cintan akan menghabiskan sisa hidupnya di tempat yang kumuh ini dengan muka manisnya cintan pun mengatakan jika tempat ini tidak terlalu buruk ada kakek dan juga kakak yang menyayanginya karena kak Lindong selalu menjaganya sejak kecil walaupun dia dalam bahaya Lindong pasti akan selalu datang untuk menolong cintan sonta kata-kata cintan itu membuat si wanita misterius tidak mampu berkata apapun dan tiba-tiba saja si wanita misterius itu memasang muka yang seram seolah-olah akan mencelakai cintan dia juga berkata oh lalu dimana kakakmu yang kau banggakan itu biar ku tunjukkan padanya kekuatan yang sebenarnya cintan pun kali ini menjadi ketakutan dan dia pun berteriak tunggu, tunggu walaupun aku tidak ingin menjadi yang terkuat aku tetap ingin kakak melatihku wanita itu pun menoleh karena ucapan dari cintan dan cintan melanjutkan kata-katanya karena kak Lindong ingin menjadi ahli bela diri terkuat aku ingin menolongnya semampuku aku tidak bisa berdiam diri saja saat melihat kak Lindong berjuang sendirian hanya aku lint cintan yang cukup kuat untuk menolongnya karena itulah tolong latih aku kakak wanita itu pun lega setelah mendengar ucapan dari cintan dia pun menjawab baiklah dan cintan kini berterima kasih pada si wanita misterius itu cintan pun kemudian memiliki permintaan jika dirinya bisa pergi dari kota ini tahun depan si wanita itu bertanya kenapa kemudian cintan mengatakan jika tahun depan akan diadakan turnamen klan Lin kak Lindong bilang bahwa dia akan datang dan menemui cintan di tempat itu si wanita itu pun dengan sangat terpaksa menuruti kemauan dari cintan dan dia akan berada di kota ini selama satu tahun wanita itu sangat kesal dan berharap Lindong tidak bertemu dengan dirinya jika tidak maka si wanita akan mencita kepala Lindong cintan pun kali ini senang karena permintaannya telah dituruti cintan kemudian bertanya siapa nama kakak namun wanita itu tidak menjawabnya satu tahun kemudian masih di kota King Yang di hutan pegunungan yang sama cintan memanggil wanita misterius itu dengan sebutan guru karena semenjak tahun lalu dirinya sudah resmi menjadi murid dari wanita itu cintan pun pada saat ini memohon pada gurunya untuk libur latihan hari ini karena besok dirinya akan mengikuti turnamen Klandin sang guru menjawab apakah cintan mau bermalas-malasan jika dia lebih rajin berlatih pasti sudah melewati tahap manifestasi saat ini namun cintan bersikap manja dan memohon pada sang guru yang pada akhirnya gurunya pun tidak punya pilihan lain dan kini cintan berpamitan ingin bersiap-siap dahulu sang guru pun berpesan jika cintan harus ingat setelah turnamen selesai maka dia harus segera ikut dengan gurunya itu karena latihan cintan yang sebenarnya akan dimulai pada saat dirinya bergabung dengan sekte sang guru sambil berlari pulang cintan pun mengatakan baiklah setelah menemui Kak Lindong aku akan fokus pada latihanku guru sampai jumpa lagi sambil memandangi muridnya itu sang guru mengatakan hei kau selalu berbicara tentang Lindong aku tidak pernah menemukan murid menyebalkan sepertimu aku adalah pemimpin dari sektor istana kegelapan boswan jadi buat sobatku semua yang tidak tahu siapa boswan ini dia adalah pimpinan dari sektor istana kegelapan yang berada di wilayah swan utara disana reputasinya sangat terkenal dan tidak ada yang berani bertarung dengannya karena boswan ini benar-benar orang yang kuat selain itu dia adalah pemegang batu simbol kegelapan saat ini lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya apakah Cintan akan bertemu dengan Lindong di turnamen karena di episode sebelumnya Cintan berteriak meminta tolong pada Lindong apakah Lindong sudah tiba di turnamen itu jika kalian penasarin tunggu aja jawabannya di next video kaprausab